Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan anugerah kepada kita yang begitu banyak Di antara anugerahnya adalah rasa cinta kepada umat manusia Ketika rasa cinta ini muncul di dalam jiwa Maka kemudian berbagai argumentasi logis, sistematis, dan empiris Kemudian tidak lagi bermakna Tidak ada masalah ketika kita misalnya mencintai ada rasa dengan seseorang Permasalahannya adalah ketika ternyata orang tersebut Ternyata juga memiliki orang lain yang dia cintai, yang dia kasihi, dan juga dia sayangi Menjadi permasalahan besar ketika kemudian kita ternyata terbawa dalam rasa itu Kemudian terus mencoba untuk memenuhi hasrat tersebut Mencintai, menyayangi, menyukai orang lain yang sejatinya adalah sudah menjadi milik orang lain Ini adalah permasalahan besar yang banyak dihadapi oleh masyarakat Bagaimana sebenarnya solusinya? Tentu saja pertama mungkin kita bisa berpikir bahwa cinta itu tidak harus memiliki Bisa jadi, tetapi faktanya justru sering sekali rasa cinta, rasa sayang, kemudian rasa suka itu harus terimplementasi Harus selalu dekat dengan orang yang kita cintai Harus memiliki sepenuhnya orang yang kita cintai Dan inilah kemudian yang menjadi akar permasalahan Orang-orang itu kemudian merasa tersiksa dengan cintanya Kenapa tersiksa? Karena dia memendam begitu banyak rasa Ya, memendam rasa suka, rasa cinta yang tidak bisa diaplikasikan Ya, yang tidak bisa kemudian terrealisasikan Sementara bisa jadi Ya, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi itu mungkin tidak pernah memiliki rasa itu Kenapa? Karena dia juga memiliki rasa cinta, suka, dan sayang kepada orang lain Nah, kemudian ya Nah, kita sering sekali terjebak di situ Ya, dimana kita mencintai orang lain Sementara orang lain itu sudah ada tambatan hatinya Orang lain sudah ada yang dicintainya Bagaimana solusinya? Ya, lagi-lagi tentu saja Pertama kita harus mampu untuk mengelola rasa cinta Ya, bagaimana sejatinya rasa cinta Yang itu adalah anugerah dari Allah SWT Ya, mestinya itu membawa kepada kebahagiaan untuk kita Ya, bukan malah sebaliknya tersiksa dengan cinta Walaupun ya faktanya memang demikian adanya Ya, ketika kita mencintai orang lain Dan orang lain itu ternyata tidak mencintai kita Karena sudah ada yang dicinta Ya, itu memang sakitnya itu betul-betul luar biasa Ya, tetapi kita harus sadar ya Bahwa tidak mungkin ya kita itu terus mengikuti rasa itu Ya, tidak mungkin kita terus ya mencintai ya Orang yang memang mencintai orang lain Ya, apalagi itu sudah menjadi milik dari orang lain Maka kedewasaan dalam berpikir Kemudian juga kedewasaan dalam mengelola rasa Agar cinta itu mungkin ya akan tetap ada Tetapi terrealisasi dalam bentuk yang berbeda Ya, oke lah mungkin boleh dikatakan bahwa cinta itu tidak harus memiliki Ya, mungkin rasa ini akan terpendam di dalam dada Dan mungkin dia akan dibawa mati Ya, akan dibawa kita hingga mati nanti Atau mungkin perlahan dia itu akan binasa Atau dalam kata lain cinta itu perlahan itu akan sirna Seiring dengan berjalannya masa Oleh karena itu, hendaklah kita terus ya Berusaha untuk mengelola rasa cinta ini Ya, agar ianya betul-betul berjalan ya di atas syariahnya Ketika kita cinta, ketika kita suka, ketika kita sayang kepada orang lain Ternyata orang lain itu sudah memiliki orang yang dicintai Atau juga dimiliki oleh orang lain yang mencintainya Maka sebaiknya janganlah memaksakan diri Ya, kalaupun cinta itu bisa dibagi dua Misalnya, tentu ini juga akan menyesakan dada Ya, akan membuat kita itu tersiksa Maka sebaiknya kelola rasa cinta ini Dan pastikan bahwa ianya itu membawa kebahagiaan untuk kita Jangan pernah berpikir Jangan terlalu terbawa kepada rasa cinta Apalagi rasa cinta itu ternyata Tidak mendapatkan respon yang sama Ya, berusahalah untuk tegar Berusahalah untuk mampu terus mengelola rasa ini Ya, karena rasa ini mungkin bisa jadi Ya, suatu saat akan memberikan Ya, akan berbuah dengan kebahagiaan Tentu saja Rasa cinta kepada Allah SWT Cinta kepada Rasulnya Cinta kepada syariahnya Cinta kepada umat Islam yang bertakwa Dan mendasari cinta kita kepada orang lain Yaitu cinta kepada Allah SWT Sehingga Ya, mari mengelola rasa cinta ini Dengan memupuknya Dengan memberikan Dasar fondasi yang kuat Yaitu cinta karena Allah SWT Ya, mungkin kita terpesona Dengan pesona dari fisiknya Dengan raganya Dengan pesenya Tetapi ingatlah Bahwa semua itu Akan sirna Ya, sehingga Dasar cinta kita Karena Allah SWT Hendaklah terus kita suburkan Agar sayang kita Cinta kita Rasa kita kepada orang lain Juga ada unsur Ya, cinta kepada Allah SWT Dengan ini Mudah-mudahan Kita akan mampu Untuk mengelola rasa Kemudian juga kita sadar Dengan bagaimana posisi kita Bagaimana keadaan kita Ya, tidak mungkin Cinta ini akan Dimusnahkan Ya, mungkin akan selalu ada Dan mungkin terkadang Dia meronta Tetapi Kelolalah ia Agar sentiasa Berada di Jalan syariahnya Wallahuaklam bisawad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh